Tribun Aros Musim, Maudang Rebon yang melimpah menghasilkan rezeki tambahan masyarakat Teluk Karang, Sedau, Kota Singkawang yang berprofesi sebagai nelayan. Ada pun Maudang Rebon yang didapat dari laut pesisir kemudian diolah dengan cara tradisional untuk dijadikan terasi atau belajan. Terkait hal tersebut, informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pompianak, Imam Maksum. Silakan untuk kelaporan lekatnya. Baik, terima kasih Adila dan Tribun Aros dimanapun Anda berada. Apabila kita sedang makan, kurang lengkap bila tidak ditemani dengan sambal terasi. Di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, terdapat satu daerah yang warganya merupakan penghasil terasi. Nah, tepatnya yaitu di Kelurahan Sedau, di Teluk Karang, warga setempat mempunyai keahlian dalam mengolah terasi. Warga Teluk Karang kerap menyebut terasi dengan istilah belacan, yaitu bahasa setempat. Nah, terasi atau belacan dihasilkan dari udang rebon yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan belacan. Saya berkesempatan langsung melihat proses penjemuran udang rebon yang dilakukan di atas lantai penjemuran Teluk Karang Sedau. Nah, sejumlah warga saat ini sedang senang dan gembira karena sedang musim udang rebon yang melimpah. Sehingga melimpahnya udang rebon ini dijadikan kesempatan untuk mengolah menjadi terasi atau belacan. Nah, ada beberapa tahap memang dalam mengolah belacan ini, yaitu salah satunya adalah tahap awal, yaitu penjemuran. Mana warga Teluk Karang ini menggunakan terpal atau alat yang sudah tersedia untuk meletakkan udang rebon yang dihasilkan, yang jumlahnya bisa ratusan kilogram dalam setiap hari itu, untuk dijemur supaya kadar air dari udang rebon ini berkurang. Nah, waktu penjemurannya ini tergantung saat cuaca terik panas matahari yang terik ya. Lalu, biasanya penjemuran udang rebon ini paling lama itu dua hari, lalu setelah itu udang rebon akan ditumbuk dengan menggunakan alat tradisional atau juga mesin penggilingan yang sudah tersedia di sentra pengolahan belacan di Teluk Karang. Selanjutnya, setelah ditumbuk memang proses selanjutnya akan dijemur ulang untuk memastikan terasi yang dihasilkan lebih berkualitas. Saat proses penjemuran juga, warga memilah-milih udang rebon supaya tidak tercampur dengan ikan atau benda-benda seperti kerang atau batu yang nyangkut gitu ya. Sehingga kualitas terasi juga dihasilkan cukup baik dan berkualitas. Ini adalah salah satu musim yang sering banyak ya dihasilkan terasi atau belacan di Teluk Karang. Karena musim bulan Juli dan juga Agustus ini, air di sekitar Laut Teluk Karang Sedau ini sedang tenang, sehingga banyak udang bubuk atau udang rebon yang berhasil ditangkap oleh nelayan. Lalu dijadikan kesempatan untuk mengolah terasi atau belacan. Harga jual belacan atau terasi ini ketika sudah jadi terasi, dia mencapai satu kilogram itu seratus ribu rupiah. Nah, untuk mengolahnya bahan baku udang rebon yang tiga kilogram akan dijadikan satu kilogram terasi. Nah, sekian laporan langsung saya dari Kota Singkawang kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkap. Silahkan bertugas kembali.